Galaxy Note 10 5G ini sepertinya bekas dari Korea HPnya cukup lumayan mulus, tapi ada sedikit seperti bekas congkelan di layarnya Sepertinya ini sudah pernah ganti layar Untuk kemulusannya sekitar 95% Unit yang saya pegang saat ini memiliki RAM 12GB dan internal 256GB Kamera depan beresolusi 10MP, belakang beresolusi 12MP Untuk tombol-tombolnya berada di sisi kiri Kalian yang biasa menggunakan tombol sebelah kanan harus membiasakan diri dulu Dan unit yang ini yang saya dapatkan bermasalah dengan sinyalnya Semua kartu sudah saya coba Exis, XL, Telekomsel Semuanya tidak ada sinyal Kecuali SmartPrent Ini saya menggunakan SmartPrent, sinyalnya muncul Entah itu pemblokiran email atau masalah HPnya yang bermasalah Tapi sepertinya ini karena pemblokiran email Saya sudah chat ke selernya Tapi belum ada balasan Katanya mau tanyain dulu ke bos Yaudah lah Saya tunggu aja Konfirmasi dari selernya Langsung saja ya Kita coba masukkan kartu Saya punya dua kartu disini Live on sama bayu Kita coba bayu terlebih dahulu Kalau SmartPrent itu muncul sinyalnya Tapi yang lain gak ada Kalian yang mau beli HP second harus mikir-mikir dulu ya Tentang pemblokiran email ini Buat apa HP bagus tapi sinyalnya tidak ada Nah Kan Nah tulisannya Gagal mendaftar ke jaringan Matikan perangkat dahulu Oh bukan Pokoknya ini tidak ada sinyal Biasanya ini tulisannya Sebentar saya ada screenshot Nah Nah ada nih Konsel tidak diizinkan untuk suara Berarti ini kena pemblokiran email ya Layanan terbatas Telkomsel tidak bisa Kita ganti lagi ke live on Live on Sinyalnya muncul Tapi cuma NG Tidak Bisa 4G Maupun 3G Nah Muncul kan Tapi ini jaringan NG ini Telephone Tidak bisa menggunakan internet Jaringannya tidak muncul Walaupun saya sudah Setting APN Tetap tidak munculkan Cek pulsa pun tidak ada Tidak bisa Untuk kartu indosat Saya sudah mencobanya kemarin Dan Sinyalnya muncul Tapi cuma Mentok di 3G Tidak bisa 4G Sekali lagi Untuk kalian yang mau beli HP second Harus berhati-hati ya Cek dulu HPnya Ini saya sembarangan beli aja Nanti nunggu penjelasan dari tokonya Mau gimana ini Sayang banget kan Beli HP mahal-mahal Tapi sinyalnya tidak ada Ini kembali pakai smart train Nah kan Kalau pakai smart train Muncul LTE Sebentar Kurang fokus Nah muncul LTE Kalau pakai smart train Lancar Mungkin sekian dulu videonya Terima kasih sudah menonton Dan untuk kalian yang mau beli HP second Harap dipikir-pikir dulu lah Mending beli HP resmi aja Daripada beli HP kayak gini Daripada agak kepakai kan Sayang Maha-maha Ya udah terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih